Pemirsa sebagai antisipasi peningkatan pasien jelang pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi siap untuk menerima pasien calon legislatif yang mengalami depresi atau stres pasca gagal usai pemilihan umum pada 14 Februari mendatang. Sebagai antisipasi peningkatan pasien jelang pemilu 2024 mendatang, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi siap untuk menerima pasien calon legislatif atau caleg yang mengalami depresi atau stres pasca gagal usai pemilihan umum pada 14 Februari mendatang. Hal ini lantaran biasanya para caleg yang mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan dan telah mengeluarkan model banyak, namun ternyata gagal, kerap mengalami gangguan mental. Disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJ di Provinsi Jambi, Dr. Iwan Hendrawan, menyebutkan bahwa pada kontestasi politik tahun sebelum-sebelumnya, belum ada caleg gagal yang masuk dan menjalani perawatan. Hanya saja para caleg gagal tersebut melakukan konsultasi karena memiliki gejala gelisah atau frustasi. Untuk RRJ, sebenarnya untuk fasilitas dengan orang-orang yang menerima gangguan juga, kita sudah siap, karena tidak ada persoalan maupun menurut atau tidak, kita sudah siap untuk ruangannya. Oke, nah untuk fasilitas di RSJ sendiri itu jumlahnya berapa? Kalau yang sekarang ada 178. Untuk tenaga medis? Tenaga medis kita untuk perawatan, yang khususnya kita rawatan 6, kita ada 308. Perordinat. Kalau di Polingat ada 16, sekitar 15 orang. Nah kalau berarti untuk persiapan khusus itu di daerah ya Pak, ya Pak? Enggak, boleh juga sih, sebenarnya kita lakukan khusus, Nanti malah menjadi berbeda maknanya. Ini kami siapkan, siapapun yang bisa ada gangguan jiwa, ya kan. Pak, kalau untuk pemilu tahun-tahun sebelumnya itu sudah adakah pasien yang caleg-caleg gagal di RSTB? Kalau dari laporan kita tidak ada. Paling konsultasinya mungkin ke praktek pribadi. Meski demikian pihaknya menyampaikan siap memfasilitasi dan menampung caleg yang terkena gangguan mental, usai pemilu 2024 mendatang. Dr. Iwan Hendrawan menyebutkan saat ini pihaknya memiliki fasilitas 178 kamar dengan tenaga medis sebanyak 300 orang untuk perawatan rawat inap dan sebanyak 15 orang pada poli. Sementara jumlah pasien RSJ Jambi berjumlah pasien 187 pasien yang sedang menjalani perawatan dan 15 pasien telah dalam masa tenang. Terima kasih.